Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait proses evakuasi korban longsor di puncak Jawa Barat, kini kita bergabung dengan Clarissa Aradia, langsung dari puncak Jawa Barat. Clarissa, bagaimana dengan evakuasi korban yang dilakukan siang hari ini? Baik Zaki dan juga pemirsa, di puncak Bogor, Jawa Barat terdapat 4 titik yang terkena longsoran. Salah satunya adalah tempat saya berdiri saat ini, yakni di Riung Gunung. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi korban masih terus berlangsung menggunakan alat berat atau sebuah alat berat. Evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas tim SAR yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan juga petugas pemadam kebakaran dari pukul 8 pagi dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 6 sore ini. Namun pemirsa dan juga Zaki, apabila hingga pukul 6 sore nanti korban tidak kunjung ditemukan, maka evakuasi akan terus berlanjut hingga 7 sampai 10 hari mendatang. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menuju atau mengarah ke puncak Jawa Barat, ini tidak bisa lagi menggunakan jalur seperti biasa, namun akan dialihkan arus kendaraannya ke arah Ciawi dan juga Sukabumi. Pihak petugas hingga saat ini masih terus menghimbau warga atau masyarakat yang ingin menuju ke sini, agar terus berhati-hati karena curah hujan yang masih tinggi dan juga kabut masih terus turun hingga saat ini. Demikian Zaki Baik, terima kasih Clarissa untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.